Bisa dipercanggapkan oleh lembaga-lembaga survei yang memang terdaftar di KPU. Nah tentu survei, potret survei itu kan potret hari ini, saat ini, memotret repensi publik. Nah tentu itu akan menjadi sangat glukulatif, apalagi ini situasinya masih sangat dinamis. Ya, baik itu antar partai politik ataupun masing-masing pasangan. Ini kan masih bentuknya simulasi. Yang sudah resmi itu kan capres dan cawapresnya baru dipasangan Pak Anies dan Pak Umaymin. Dan yang lainnya ya masih disimulasi lah. Kalau Ganjar sendiri kapan Pak Anies kan udah amin sebulan pendaftaran itu? Ada rencana nggak sih Pak? Kira-kira kapan mau diumumin akhir bulan atau kapan cawapresnya? Kalau itu kita tunggu dari keputusan baik itu PD Perjuangan maupun gabungan partai-partai yang mengusung Pak Ganjar. Siapa nanti yang akan diputuskan, ya kita tunggu sama-sama kalau itu, karena kita nggak bisa jawab. Akan diputuskan siapa ya, kita tunggu sama-sama. Masalah waktu tentu pasti. Kalau masalah waktu ya, tentu kita juga publik semua berharap lebih cepat. Tentu semua punya pertimbangan cepat atau lambatnya yang jelas, dia tidak melangkaui dari aturan yang ditentukan oleh kaki. Tapi ini kan udah amin sebulan Pak. Sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa bilang ada lima nama atau enam nama. Apakah udah mengerucut ke satu atau dua nama untuk sekarang Pak? Ada kisih-kisih nggak? Ya, dengar-dengarnya begitu dari proses penjaringan itu kan kemudian disaring. Nah, dari hasil penjaringan itu kan nanti muncul beberapa nama. Nah, yang tentu mulai menggerucut dan kita tunggu aja hasil penggerucutan dan pengomongannya nanti. Ya, tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen penegaraan gitu ya. Baik itu ada BID, ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Nah, tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden. Dan tentu dialogis kalau presiden pasti tahu. Ya, kalau menurut saya ya nggak ada lain lah. Ya, Pak Ganjar. Kalau ditanya-tanya Jawa Press ya? Jawabannya saya dengar-dengar adalah Pak Mengahbus. Ya, ya kan? Ada Pak, Tuguan Kamil. Mana lagi itu? Sandiaga. Sandiaga, Pak? Ya, ada. Kalau AHY sendiri masih masuk ke radar apa? Pak AHY? Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ya kemarin dalam proses penjaringan masih ada. Nah, nggak tahu kalau dalam proses penjaringan sekarang. Setelah di jaring, yang Mbak Puan sampaikan kemarin juga sebelumnya, ada nama Mas AHY, ketiga proses penjaringan. Nah, dalam penjaringan kan tentu dari terjaring 10, penjaringannya nanti bisa 5, 3, 2, 1. Pak, kemarin kan minggu lalu PDIP bilang kalau sedang atur waktu pertemuan Puan dengan Pak AHY, kira-kira nggak ada waktunya, belum? Teknis waktunya, kapan? Saya belum dapat informasinya, tapi agenda itu ada. Agenda itu ada? Karena sebelumnya sudah ketemu, ya. Waktu bulan, apa, beberapa bulan lalu, di Senayan, Kelakaran, dan lain-lain. Nanti itu akan ada tindak lanjut lagi. Pak, benar nggak sih sudah ada ajakan-ajakan dari PDIP itu nggak usia untuk menyeimbangkan ini untuk jadi jawab pres? Yaitu kan komunikasi-komunikasi politik ya pasti dilakukan loh. Baik itu ke teman-teman yang berlatar belakang NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Itu wajar dalam komunikasi politik. Cuma kemarin Gusyanya bilang kalau dari jajaran Ketum, Waketum, sama Rais Amin itu nggak boleh nyalek, nggak boleh masuk ke kontesan polisi itu, politik itu gimana, Pak? Jadi nggak ada lagi dong di lokal NU, bisa di? Ya, itu ditanyakan ke PBN, kan itu ranahnya PBN, Bu, ya. Pak, kemarin ada pertanyaan dari ketua DPU yang di tanggal PKP Jati, mengatakan kolosan, jadi orang-orang dari Pak Jokowi untuk al-TKB melayukung, tambunggung, dan... Terima kasih telah menonton!